Presiden Jokowi Dodo menerima pengurus DPP LDI di Istana Merdeka, Jakarta pada 3 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengapresiasi kontribusi LDI dalam mendukung program-program pemerintah selama dua periode kepemimpinannya. Ada beberapa hal agenda sebetulnya yang kita sampaikan. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih bahwa selama dua periode beliau memimpin, terlepas apapun yang terjadi, kenyatanya beliau berhasil sampai saat ini bisa mengakhiri dengan baik. Ini kan menjelang akhir kebatan beliau. Maka kami mengapresiasi dan berterima kasih, mendoakan semoga semakin berhasil. Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso dalam pertemuan tersebut mengapresiasi dan berterima kasih atas kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo selama dua periode. Kiai Haji Kriswanto juga menyampaikan laporan hasil rapat kerja nasional atau Rakernas LDI yang telah dilaksanakan pada bulan November 2023. Rakernas tersebut dibuka oleh Presiden Jokowi Dodo dan dihadiri oleh tiga calon Presiden. Yang kedua, kami melaporkan hasil Rakernas yang dibuka oleh beliau pada bulan November tahun lalu. Kami tahun lalu melakukan Rakernas, beliau yang membuka, dihadiri oleh tiga calon Presiden pada saat itu. Dan hasilnya kami sampaikan ke beliau, kami berharap kerjasama dengan noturitas, sehingga hasil Rakernas itu tidak hanya di atas buku, di atas kertas. Tapi hasil Rakernas itu betul-betul terimplementasikan. Dan salah satu bentuk implementasi setelah ini saya ke MPR, itu dalam rangka masalah kebangsaan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga meminta LDI untuk mendukung pemerintahan baru, terutama dalam program-program berkelanjutan. Dalam waktu dekat, LDI akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, guna membahas kontribusi LDI ke depannya. LDI berkomitmen mendukung pemerintahan selanjutnya dengan fokus pada program berkelanjutan. Dengan visi Indonesia Emas 2045, LDI optimis, program prioritas yang sudah dirimpis ini akan membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri dan maju.